Intro Hai adik-adik, sebelum kita mengikuti acara ini, silakan kalian isi absen di kolom komentar. Tuliskan nama dan usia kalian. Selamat mengikuti program Witspa Sunday School. Selamat berkati. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semuanya? Kak Sisil harap dalam keadaan yang baik-baik semuanya ya. Ya, senang sekali saya Kak Sisilia bisa berjumpa kembali dengan adik-adik semuanya. Nah, beberapa hari yang lalu, kita memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Siapa yang tahu diperingati tanggal berapa? Kapan bangsa Indonesia merdeka? Ya, tanggal 17 Agustus 1945. Merdeka, merdeka. Nah, bangsa Indonesia sudah merdeka adik-adik. Apa sih merdeka itu? Anda yang tahu? Merdeka artinya bebas. Nah, bangsa Indonesia sudah merdeka dari penjajah. Bangsa Indonesia sudah bebas dari penjajah. Tema kita minggu ini, yaitu Kak Sisil beri judul Hidup Merdeka di Dalam Kristus. Kak Sisil ambil dari 1 Petrus 2, ayat yang ke-11 sampai ke-17. Kak Sisil ulangi. 1 Petrus 2, ayat yang ke-11 sampai ke-17. Hidup Merdeka di Dalam Kristus. Bagaimana kita bisa merdeka di Dalam Kristus? Kita merdeka dari apa? Kita merdeka dari penjajah-penjajah hidupan kita. Apa itu penjajah hidupan kita? Yaitu keinginan-keinginan daging kita. Kita harus melawannya. Supaya kita bisa merdeka di Dalam Kristus. Nah, kita baca di ayat yang ke-12 ya adik-adik. 1 Petrus 2, ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka mempintakamu sebagai orang Nurjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup merdeka di Dalam Kristus? Seperti di ayat 12 ini, milikilah cara hidup yang baik. Kita harus berbuat baik, kita harus memilih cara hidup yang baik. Supaya adik-adik tidak bingung, Kak Sisil akan memberikan sebuah cerita supaya adik-adik bisa mengerti. Kita harus memilih cara hidup yang baik itu bagaimana sih, Kak. Simak cerita ini ya. Ada seorang anak yang bernama Rina. Rina ini hidup di lingkungan yang kurang baik. Karena di sekitarnya itu lingkungannya dia suka marah-marah, gampang marah, kemudian suka bertengkar, kemudian malas, enggak mau belajar. Lingkungannya seperti itu. Tapi apakah Rina ini ikut dalam perbuatan mereka ataukah malah mengindah melawan? Nah, Rina ini, perbuatan Rina ini dia melawan. Dia melawan kinyang daging itu. Dia tidak tercumus masuk ke dalam perbuatan-perbuatan di lingkungan sekitar mereka. Nah, dengan cara apa? Rina ingat bersihak orang tuanya. Bahwa dia tidak boleh ikuti utang perbuatan mereka yang tercelak. Dia harus jadi terang bagi mereka. Rina berbuat baik. Rina membaca firma Tuhan setiap hari. Dan Rina berdoa setiap hari. Supaya Tuhan menuntun setiap langkah-langkah. Supaya dia tidak masuk atau tercumus atau ikut-ikutan ke dalam perbuatan mereka yang tercumus. Nah, adik-adik. Kalau adik-adik di posisi seperti Rina, kalian juga harus seperti itu. Kalian harus memilih. Memilih perbuatan yang baik. Jangan malah ikut-ikutan. Kita harus memilih perbuatan yang baik. Cara hidup yang baik. Supaya Tuhan itu senang sama kita. Supaya kita itu juga diberkati Tuhan. Kita harus menyenangkan Tuhan. Supaya Tuhan sudah memberkati kita. Nah, gitu ya. Kemudian bagaimana lagi, Kak, caranya? Supaya kita melawan kedagingan kita. Supaya kita bisa merdeka. Kita baca di ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang yang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Nah, kita sudah merdeka. Tetapi kita tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan itu. Kita diberi kebebasan. Tapi kita tidak boleh menyalahgunakan kebebasannya itu. Bingung aku, Kak, bagaimana ya? Kita beri kebebasan. Tetapi tidak boleh menyalahgunakan. Supaya jika tidak bingung, Kak Sisir akan memberikan cerita lagi. Mengilustrasikan cerita lagi. Simak ceritanya supaya paham. Bagaimana sih, Bu? Yang maksud Tuhan ini, supaya kita tidak menyalahgunakannya. Ada seorang anak yang bernama Sonny. Anak ini diberi kebebasan oleh orang tuanya untuk memakai gadget. Diberi kebebasan untuk memakai gadget. Tetapi ada sarannya. Hanya untuk digunakan, mengerjakan pekerjaan sekolah, tugas sekolahnya. Bisa untuk browsing atau mencari artikel-artikel untuk kebutuhan sekolahnya itu. Tidak boleh digunakan untuk main game, liat-liat film tentang game itu. Tidak boleh. Suatu ketika, Sonny ini sakit asiknya memegang gadgetnya itu. Dia lupa akan salahnya diberi kebetulan tuanya. Sampai-sampai dia main game terlalu lama. Sehingga dia lupa mengerjakan tugas sekolahnya. Nah, itu tadi. Pro Sonny ini sudah menyalahgunakan kebebasannya. Dia sudah diberikan, diperbolehkan. Pegang gadget. Tapi dia malah main game. Malah. Sehingga dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sekolahnya. Nah, itu perbuatan yang tidak baik. Kita tidak boleh menyalahgunakan kebebasan itu. Tuhan sudah memberikan kita kebebasan. Tetapi kita tidak boleh menyalahgunakannya. Itu ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita itu harus menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah komandan kita. Apa komandan itu? Komandan adalah pemimpin. Kita harus menuruti. Mentaati apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Kita harus menjadi anak yang penurut. Anak yang taat. Perintah-perintah Tuhan kita harus taat. Kita harus tutupi. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Supaya Tuhan memberkati kita. Supaya Tuhan menjaga kita. Karena kita sudah merdeka. Karena supaya kita juga hidup merdeka di dalam Kristus. Nah, tak bisa diulas lagi ya. Kita harus melawan keinginan jadung kita dengan cara apa? Apa pertama tadi? Memilih cara hidup yang baik. Yang kedua apa tadi? Tidak menyalahgunakan kebebasan atau kemerdekaan gitu. Nah, adik-adik semuanya. Ayat emas yang tak tersisa ambil minggu ini. Yaitu di Roma 8, ayat yang kedua. Saya bacakan ya. Roma yang memberi hidup telah memerdekatkan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa. Kasih ulangi di Roma 8, ayat yang kedua. Nah, adik-adik semuanya. Demikian firman Tuhan kali ini. Semoga firman Tuhan kali ini memberkati saudara-saudara adik-adik semuanya, saudara-saudara semuanya. Dan menjadi berkat buat kalian semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!